Saya nggak tahu nih kalian setuju atau tidak, saya punya rencana untuk menyumbangkan sedikit uang pada korban di Palestina. Jadi saya nggak tahu nih, korban yang ada di Palestina itu saya mau menyumbangkan sedikit uang kita, uang donasi kalian untuk sementara ini, setuju nggak kalau saya sumbangkan ke korban Palestina? Karena saya rasa di Palestina itu bukan perang agama ya, di mana semua agama diserang gitu. Saya nggak tahu nih kalian setuju atau tidak, jadi kemungkinan besar dari uang yang saya punya sedikit dan juga uang kalian yang sudah disumbangkan pada saya, yang didonasikan pada saya, saya akan sisihkan buat korban Palestina. Ini saya nanya nih sama kalian, jadi kalau kalian setuju, boleh katakan setuju dan termasuk uang donasi-donasi kalian, saya akan sumbangkan pada foundation-foundation yang ada di Indonesia, saya sekarang mencari yang di mana bisa kita sumbangkan uang tersebut. Jadi uang dari hasil Youtube saya plus uang donasi yang kalian kirimkan plus uang saweran kalian. Jadi ini jika kalian setuju ya, karena tidak ada yang bisa saya melakukan untuk Palestina, hanya doa, mungkin dengan uang sedikit bisa menyumbangkan Palestina secara langsung dan tidak langsung, bisa meringankan beban mereka. Ya secara mental mungkin tidak bisa meringankan beban mereka, tapi jika kalian setuju, maka uang itu saya akan carikan tempat untuk menalokasikan uang tersebut. Mungkin tidak banyak, tapi saya punya target 50 juta, itu khusus dari Youtube kita plus donasi dari kalian. Mungkin hasil saya nggak banyak ya, tapi saya pribadi punya target 50 juta untuk bisa saya kirimkan ke korban Palestina. Jadi nggak tahu nih kalian setuju apa nggak gitu loh, kalau saya pribadi uang ya memang nggak banyak sih. Tapi sededadanya saya nih bisa ngerim nih, biasanya makan enak-enak ya sedikit dikurangi dan bisa membantu yang lainnya. Jadi saya hanya ingin menginfokan pada kalian, jika saya mampu nih, dan uang itu bisa lebih, saya menajatkan minimal, bukan maksimal ya, kalau maksimal bisa lebih, minimal 50 juta itu kalau uang saya pribadi kan nggak mungkin nih. Ini karena tadi saya menyinggung pada Fpanda kemarin, orang pertama kali memberikan saweran pada saya itu dia. Saya masih ingat banget, saya itu nggak paham kenapa saya disawer. Terus akhirnya yang dari Singapura, terus kalian semua bunda itu semuanya akhirnya nyawer, kalian semua itu nyawer-nyawer. Jadi baru tadi saya melihat Fpanda terlalu pagi menyapa saya, saya dikretek sama Tuhan, diingatkan, ayo Yun, ini ada korban Palestina ini Yun, gerak nggak kamu, atau cuma ngoceh aja, atau cuma jualan air mata, atau jualan air saja Yun, ayo Yun. Jadi tiba-tiba otak saya klik, kenapa nggak ya? Kalau 10 juta mungkin saya bisa mengirim secara pribadi, 20 juta bisa saya ngirim pribadi, tapi target saya minimal adalah 50 juta, semampu saya 50 juta untuk meringankan beban perang Palestina. Jadi karena saya tidak punya power yang hebat, saya nggak punya uang miliaran, atau saya tidak punya uang ratusan juta, tapi saya hanya ingin berbagi. Dan saya ingin mengatakan bahwa TKW Hong Kong itu bukan sekedar pintar, tapi juga punya rasa empati yang besar, karena mereka sudah menonton Youtube saya, dan seperti janji saya, hasil dari Youtube saya, tidak hanya buat saya pribadi, tidak hanya berbagi dengan kalian juga, jika Tuhan izinkan, kita akan berbagi juga dengan korban Palestina. Saya rasa uang itu tidak begitu banyak bagi korban-korban yang ada di Palestina sana. Jadi minta doanya saja buat teman-teman, agar saya bisa mengumpulkan dana tersebut, sampai akhir bulan ini kemungkinan nggak bisa ya. Tapi kenapa nggak bisa untuk korbannya Adik Faiz saja, saya dalam waktu satu minggu bisa mengumpulkan 20 juta. Itu korbannya Adik Faiz ya. Kalau ini apakah dari Palestina ini kita bisa juga menyumbangkan korban Palestina? Saya nggak tahu nih, apakah ada yang tergerak hatinya, atau ada yang bisa saling mengeratkan hubungan kita. Jadi karena uang Dek Cepuk itu ada, dan saya bisa nambahin, kita sama-sama, saya lagi mencari channel di Indonesia sana, yang di mana mau menerima donasi dari YouTube Hong Kong, atau bisa dibilang dari para TKW Hong Kong. Jadi saya punya rencana untuk menyumbangkan sedikit rejeki pada korban Palestina. Saya nggak tahu nih kalian setuju atau tidak. Jadi ada beberapa yang sudah bergabung dan setuju. ada yang masih nanyain, ada apa Miss Bergabung dalam hal apa, menyumbang apa. Jadi Miss Juni punya rencana untuk memberikan sedikit sumbangan atau sedikit rasa empati pada korban Palestina. Jadi sedikit saja rasa itu agar kita bisa mampu memberikan rasa empati kita pada korban Palestina. Karena sekali lagi, seperti yang saya lihat, seperti yang saya dengar, saya jadi sedih banget nih. Kita yang di sini makan, tidur, masih bisa komplain. Sementara di negara Palestina sana, mereka tidur saja tidak nyaman. Karena sewaktu-waktu itu bisa bom meledak di rumah mereka. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang mendukung. Panda, terima kasih sekali. Panda, sebenarnya saya bukan mau ngomong bahwa kamu harus nyumbang saya. Karena saya ingin berterima kasih saja karena kamu orang pertama kali yang ngasih tahu saya tentang saweran. Jadi saya itu tidak tahu, menau tentang sawer. Sawer ini saya nggak tahu, Panda. Jadi, izinkan saya untuk berbagi. Kalian bisa memberikan donasi pada saya, tapi kenapa donasinya saya pegang sendiri kan nggak adil ya. Jadi, saya sangat ikis sekali kalau sampai tidak ikut campur. Ya, mungkin bisa dikenalkan dengan Palang Merah Indonesia juga, mbak, kalau jenengan ada waktu, kesempatan. Jadi, uangnya bisa kita sumbangkan pada Palang Merah Indonesia. Karena saya jujur nih, saya nggak tahu nih. Saya harus berhubungan dengan siapa. Jadi, saya... Dana belum ada sih, tapi saya akan mencoba di akhir bulan ini untuk Bang Onim Channel Miss langsung ke Palestina, karena itu asli Indonesia yang punya istri orang Palestine, tapi sekarang posisi ada Indonesia karena menyelamatkan masa depan ketiga anaknya. Iya, karena saya kebetulan lihat dari Metro TV nih. Dan saya juga sudah menanyakannya pada Metro TV, tapi belum di... itu ya. Belum dikonekkan, Mas Yan. Saya sempat lihat itu, karena itu saya... Saya ingin bergabung. Ingin bergabung untuk menyumbangkan... Cek videonya, Bang. Iya, dia kan sudah diundang Metro TV nih. Kemungkinan besar Metro TV juga tahu nih. Untuk pengiriman itu. Jadi, memang saya rencananya untuk menghubungi Bang Onim ya. Dan, ya, Cusan hadir Miss. Jadi, semoga nih Bang Onim melihat saya lagi menghubungi itu, mbak. Trans TV... Sorry, sorry. Metro TV. Saya lagi menghubungi Metro TV, tapi ya mungkin terlalu pagi. Jawabannya masih belum ya. Jadi, mungkin saya tunggu bagaimana dan seperti apa. Jadi, seperti yang saya katakan bahwa YouTube saya nih tujuannya bukan sekedar memberikan informasi, tapi bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Apa artinya sebuah uang kalau cuma dinikmatin sendiri ya? Kebahagiaan itu saat berbagi. Kebahagiaan itu saat berbagi. Karena itu masih belum ada jawaban dari Metro TV ya. Memang saya rencananya memang ke Bang Onim ya. Masih belum ada jawaban. Mungkin mbaknya lagi sibuk yang ada di Metro TV. Jadi, saya lihat nih. Atau lagi siaran langsung ini. Orangnya Metro TV ini. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya hubungkan Metro TV. Karena Metro TV kemarin kan mengundang itu. Aku di kantor. Tadi aku makan di restoranmu. Jadi, sebentar ya. Ketinggalan apa? Asmoro. Kita seteko. Jananya Bang Onim. Mungkin bisa ditangkan ke Bang Onim ya. Saya mencarinya. Pie caranya. Absen pagi mbak. Isti Suwi. Sekarang posisi di Depok Bang Onimnya. Iya. Mungkin bisa ditangkan pada Bang Onim ya. Jadi, biar kita ada kerjasama nih. Ini dari Hong Kong nih. Dari TKW Hong Kong. Berapa persatuannya. Berapa banyak. Kalau sekarang memang sih. Nggak ada dananya. Tapi saya planningnya nih minimal. Kita bisa ngumpulin uang 50 juta. Jadi, saya akan memberikan laporan itu. Langsung ke Bang Onim. Iya. Saya mencari koneksi sama Bang Onimnya. Saya lagi mencari koneksi ke Bang Onim. Siapa kalian yang punya nomernya bisa di-sharekan atau Bang Onim bisa mencari saya atau saya mencari beliau. Saya nggak apa-apa. Karena biar persatuannya lebih ya. Jadi, sedikit rezeki itu aja sih. Itu planning saya. Jadi, biar apa ya. Seperti janji saya nih. Bukan hanya buat kita sendiri. Tapi juga bukan ditangmis. Tapi ditang. Ngalare-re di Sokrep, ditang. Sembu warang-barang lah. Masuk tuh nganu KB. Angel KB. Jadi, saya nggak tahu nih. Belum ada satupun yang bisa menjawab telpon saya. Youtubenya dan PB-nya sama Bang Onim channel Misna. Yaudah nggak apa-apa. Kita itu. Sebentar. Bentar ya. Lewat TNG bisa nggak misjarang libur. Masih belum ya mbak ya. Masih kita rencanakan. Masih rencana. Ini kita harus menghubungi Bang Onim dulu. Onim ya. Bener apa nggak Onim ya. Biar nggak keliru juga. Ntar. Cangkuk-ngkuk gelewer-glewer. Jadi, ntar kita bisa berbagi informasi. Dan kita bisa menertanyakannya pada Bang Onim. Jika tidak geberatan itu aja sih. Tengah.